Siswa SMK Bungga sedang memperagakan cara membuat arang sekam. Langkah pertama, sediakan corong yang terbuat dari seng atau pipa besi yang dilobangi atau bisa juga dari kawat ayak yang dibentuk menjadi corong. Kemudian, ambil sekam ditumpuk di sekitar corong. Fungsi corong adalah untuk pembakaran arang sekam supaya apinya bisa disulut ke dalam. Kemudian. Terima kasih telah menonton! Beginilah cara membuat arang sekam. Ini membutuhkan proses 1 jam, 1 atau sampai 2 jam tergantung banyaknya arang sekam yang dipakai. Kemudian, kita akan melihat arang sekam yang sudah jadi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!